Dilingi-ilingi, ketika Allah kadang hanya menghentikan sederhana bakas suket, bakas air, itu Allah tidak main-main. Karena ekosistem kehidupan manusia itu bergantung. Anasumustariku nafisalasatin vilkala wal mak wal usbih. Jadi suket itu senajantan yang galengnya wong, yang tandurannya wong, tetap halal, dijubuk wong liyo. Mereka itu seperti pengairan, jadi tidak bisa, sampai terus nyolong. Kalau ada suket, tidak saja ditandur. Senang-sangat pikirannya sampai apa, nyolong. Ngaku lama, kalau anggap tidak lalu, nyolong. Tapi memang di antara tiga hal yang raulah dimiliki pribadi itu air, suket. Air itu bisa kami. Air itu meskipun di tanah pribadi Anda, ketika ada orang lain ngambil, sekadarnya itu boleh. Tapi nak ngambilnya di sanyo, terus di go bisnis lah, itu perkoro kan. Tapi nak ngambilnya di umbe, sekadarnya itu Anda sendiri yang punya tanah itu tidak berhak melah. Saya pernah ditanya seorang pakar, itu gimana pak bah, itu kan tidak menghormati hukum tritorial, itu kan tanahnya orang. Tapi kenapa oleh nabi tetap dianggap milik umum? Tak anggap. Kau ilmu anak biyintu. Anda punya tanah itu paling hanya 20 meter persegi. Terus Anda gali keluar air. Siapa yang menjamin kalau air yang ngalir di situ hanya dari tanah Anda? Mesti dari kiluan tanah, berkilo-kilo tanah sekelilingnya, terus gara-gara bawa duduk. Kau itu gasap halus, nyolong halus. Lohnya kan sumur, pintar-pintaran jeru tambah jeru kan ini aneh kegasap kan. Padahal aliran yang dari sana. Tanahnya uang kan. Lagi mikir, astagfirah, jubahnya gasap. Ya, raih, kau itu gasap terus. Mereka, kau itu gasap terus. Lihat kan, Anda hanya punya tanah 10 meter persegi atau 20 meter persegi. Taruh saja. Meskipun 1000 meter persegi pun kan enggak ada jaminan kalau mata air ini asli. Hanya dari tanah Anda kan. Mungkin puluhan kilo dari tanah sekelilingnya kan. Nah, itu siri ini. Berarti Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, air itu milik publik. Ya, air itu milik apa? Publik. Tapi ya, bikadril hajat. Ya, bikadril hajat. Tapi, misalnya ada pabrik air tertentu terus menguasai gunung sehingga dalbupati. Kalau yakin, baik itu enggak ada sah. Kalau termasuk orang yang menentang. Kalau sering ditakuk, ada gunung, mata air di dalbupati terdeku pabrik mineral tertentu. Baik itu sah. Yang ada yang ada rasa. Tapi, kakbekiai ngalah lalu. Yang ada sah. Lalu, hukumnya pengerak. Tentang, hukumnya kiai. Yang ada yang ada rasa. Tapi, dia bayar pacak terus terus. Ya, tapi ada orang persen setengah. Pacaknya sekat persen sah. Alhamdulillah. Hukumnya, bintang? Sekat persen. Dihiling-hilingnya. Terus, ketika Allah kadang hanya ngentikan sederhana bakas sukat, bakas air. Itu Allah gak main-main. Karena ekosistem kehidupan manusia itu bergantung sukat. Sukat, dadek ada sapi. Sapi lemuh, ngelahir ada susu. Susu jari ini, mari orang cerdas. Jari ini. Tapi, rado tenang. Jari calon-calon presiden, orang harus minum susu. Kalau susu minum, terus nopo cerah. Cerdas. Semacam-macam. Tapi, intinya kan susu yang jari bergizi. Mau asal usulnya kok sukat. Sukat, raya somlete. Sukat itu buat sirami susu. Itu raya somsubu. Subuhnya gak disirami teledong. Itu pengeran. Tidak ada orang barang suci ini. Subuhnya bergantung teledong. Teledong itu najis. Itu pengeran. Mungkin ada juga gaman. Kedenggung doli penemuan-penemuan itu siklus yang dikerasakan. Pengeran. Jadi, maksiat itu barang elek. Tapi, kayak semenengah. Pengeran. Tugali orang kedunyian itu elek. Tapi, orang-orang yang ngejek dalih-dalih, orang luya itu sumpak. Lu ngadalu itu sumpak. Lu ngadalu, bengi-bengi nyupir. Tapi, orang pede lu ngadalu. Mereka ada banyak yang operasi. Patlikur. Tapi, orang operasi patlikur jam. Kok orang barang ini. Kedunyian ya keliru. Bengi-bengi bergabih orang barang ini. Kedunyianya. Tapi, orang-orang yang berguna ini ya keliru. Yang lu ngadalu, ya pirang-pirang. Ya butuh apa? Bist. Itu pengeran. Sunnat Allah ilah di kot kholas. Minko belualan tajidali sunnat Allah ilah. Tapi, tidak ada hukum. Ada fakta. Tidak ada hukum. Ada fakta. Hukumnya teletong itu najis. Tapi, tidak najis. Jadi, jadi rabok. Rabok dengan tanaman. Tanaman itu dipangan menunggu. Jadi, jadi susu. Maksudnya, imam syafi'iku. Imam yang darah ini teletongnya, sapi jaran itu najis. Tapi, sebagian asafi bali lo. Imam Royani, Imam Ustukhri darah ini. Rauh sulmakul, tohirun. Telah ikewan suci, lu nopo suci. Perkara ini, kok repot. Untuk menunggu ini najis berarti hasil tanaman-tanaman yang saya sirami. Ini teletong. Ini, kok jadi apa? Najis. Apa tahu saya umbah? Misalnya, juga, saya harus tahu umbah. Saripati ini najis, saya semua bunuh yang pori-pori ini. Umbah diserap. Ini pengiraan, saya akan contoh manusia. Saya kiki kiai yang hebat, yang alim, alamah. Yang rumus sosialnya benar. Mesti rontok fasik. Mereka baru kayak rontok fasik, itu tidak ada rumus sosial di situ. Kancana LSM tahu. Kancana Nunggdalan tahu. Kancana Fasik tahu. Kancana Walio tahu. Sehingga ada rumus sosial di situ. Jadi, kalau dikhusuk ratau kumpul uang, mesti rumus itu jeblok. Tapi ratau masih ikat. Itu pengiraan. Dikati sekolah itu tidak ada rumus di situ. Kancana Fasik ya biasa. Kancana Nunggdolim ya biasa. Kalau aku kawulani pengiraan, nonton mawan. Tak pikir, waduh mawan, nonton mawan. Merkukulani itu didawi Bapak. Pengiraan itu banyak senengannya. Seperti tontonan. Aku mengerti, darah itu tidak jis. Teletong itu tidak jis. Tapi pengiraan, Wainnalakum fil an'amila ibrah. Nuskikum mimma fi butunihi. Mimpaini farsiw. Wadhamillabanan kholison. Sa'ighal disyaribin. Susu yang menggone unton yang sabi. Susu yang sangkos sari ini darah. Ambil sari ini kotoran. Kayaknya lucu. Wadhamin itu ada kotoran. Teletong. Awak ada ada darah. Tapi sangkos sari itu sudah disusu. Yang suci. Labanan kholison. Itu pengiraan itu. Seorang ulama, seorang pakar, seorang ilmuwan itu tidak ada rumus. Itu mesti mengerti ini sekian kesalahan. Disebut tajribah. Tujribah. Ini pengiraan itu. Saya rasa apa bantah mimba ini farsiw? Wadhamillabanan kholison. Sa'ighal disyaribin. Itu juga pengiraan. Itu serakin ditakodos. Pokoknya ngerti. Jadi susu sanggok kewan. Kewan sanggok makan suket. Teletongnya dibuang. Tapi yang marah tanduran subur ini. Teletong. Sebab ini sampai ada ujah jijik. Teletong teman-teman. Komennya saat ini tidak melibu nopo-nopo. Kena gue nyomot kompor bareng. Ini anak keluarga pula. Sering ditawani di departemen nopo. Wah. Saya ada keberatan. Menurut saya harus difekihi. Api yang dari najis. Itu hukumnya gimana? Jadi ngomong saya yang senang LSM. Hukumnya manfaat. Karena itu dari negara gratis. Nah kalau bayar itu yang masalah. Itu malah. Kalau ada hukumnya najis. Hukumnya. Saya berpikir di sini. Saya berbicara dengan kaya gajen. Karena itu. Banten itu tidak besar. Saya cari imam Nawawi. Saya tidak tahu. Itu besar. Saya tidak tahu. Imam Nawawi. Saya terkenal. Saya Nawawi Banten. Barang debat-debat ini. Itu walahasilnya. Banting di sich. Ini kan. Ini bukan orang menggap. Yang lainnya. Yang lainnya. Jelas itu bekas. Tai. Siapa di hadera ini. Ibu kita katakan lagi. Setarkah. Jari gaya gajen. Ibu kita enak. Jadi orang bakas. Nah. Kacau, kacau. Ada debat itu. Itu kacau. Tapi buat dua kali. Ada yang bersendirian. Itu yang enak. Itu kacau. Ada debat itu. Itu kacau. Semua orang itu sudah percaya oleh ulama Ulama itu yang di logika, menebak, atau menduga, atau menganalisis Kersana Allah subhanahu wa ta'ala Mereka kersana Allah itu bisa ditebak Kalau ulama itu bisa ditebak Ini mau disebutkan bahwa Ayatum bayinatun fisudurillahi na'utul ilam Di Quran itu sudah di ayat yang begitu jelas Yang ada orang yang ada ilmu Sampai ini sudah di jelas Kalau suket dengan sapi itu ternyata nilainya sama Kalau suket larangkan kita ini orang tahu Saya bilang, apa ada sapi yang ada yang mau Mau yang ada yang ada yang ada Orang tahu Ternyata melihat sapi yang ada yang ada Regangnya pada yang ada Suket bisa dimiliki publik murah Tidak dihukumi milik umum Sekali dihukumi milik orang tertemua Tidak dihukumi orang tertemua Tidak dihukumi tanah Tidak dihukumi Tapi sampai suket dengan tanahnya Tidak dihukumi Tidak dihukumi Tidak dihukumi Nabi menganggap suket Banyu termasuk barang-barang Yang selalu milik Publik Ada orang kaya Punya mata air Mau masuk surga Sama Allah Dilarang Padahal dia tidak pernah Masih ya Dia hanya pernah Ada orang miskin Mau ngambil air Tidak boleh Ini kamu tidak boleh Ini milik saya Air ini milik saya Terus Al-yawma amna'u fadli Kama manak Tafad lama Lam tak Malyadaka Kalau tidak Apal hadisnya Al-yawma Mana'u fadli Kama tamna'u fad Lama Latam Malyadaka Ini kelirunya Hukum VK Jadi Anda Kalau terlalu yakin Sama hukum VK Itu mesti Ada keliru Memang Secara hukum legal Tanah ini milik Anda Maka otomatis Air yang disitu Juga milik Anda Tapi pertanyaan Cerdasnya Tanah itu milik Anda Tapi Anda Tidak ikut bikin Tanah Air itu milik Anda Karena di tanah Anda Tetapi Anda Tidak ikut bikin Air Berarti Pemilik sejati Siapa? Allah Nah Allah Yang pemilik sejati Ini mengharamkan Anda Menghalangi orang lain Memanfaatkan air Yang ada Di tempat Anda Ya tentu Sekadarnya Maka Sekadarnya Terus Sumur Wong Buk Suwanya Buk Dwi Sel Terus Buk Jol Itu Ya Ranur Malam Faham Gila Ini Ini Tanduran Suket Di bakas Pengiran Detail Perkara ini Nilai Suket Jadi Nilai Hewan Hewan Jadi Kebutuhan Menusa Mereka Kecerdasan Menusa Ini bergantung Gizi Gizi Disuplai Daging Dengan Susu Daging Daging Susu Berangkat Suket Suket Kuripin Tanah Bumi Bumi Tengkiran Balak Balik Menusa Menghasilkan Tanah Di mana Tanah Mulanya Kajian Kuna Ngaram Kajian Om Om Gendeng Mesti Reso Ngaji Rian dalamnya berdola salam Kalau menang guru ini Bapak Itu sangkeng apa? Cerami Terangkau Walid Walid Mergoyen Kaya-kaya kajen Kaya-kaya kajen Kaya kajen Kaya kudus Kaya kudus Ini alasannya Uang itu Yang alam pitu Alam pitu Alam pitu Kudu beda-beda Nak beda Kudu seratus delapan puluh Pertama Uang itu Mani Ini kegeri Wan Lanang Ini mani Ini kegeri Asla burijal Sanggapnya Mani Ini kegeri Wananang Asla burijal Gegeri Wananang Lurus Kenceng Dari Mani Pindah Wan 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 Melembung Nak hamil Berarti Alam Mani Wan 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 Dari Terus Janin ini Ini Oteng Bingung Perkaranya Tangan Sikil Harus gunanya Ini Sikil Tangan Sikil Dari Apa Berkodek Ini Harus gunanya Apakah Janin Protes Gunanya Apa Sikil Tangan Harus Gunanya Itu Dipersiap Allah Alam Alam Berarti Wistel Luan Barang Wistel Mungkin Mati Alam Barzah Yang Mati Tapi Alam Apa Barzah Alam Barzah Di Cirin Dibergitan Alam Barzah Dipendam Dibergitan Padahal Sarat Alam Pitum Pas Urib Di Atas Tanah Pas Mati Di Bawah Tanah Di Bawah Tanah Terus Gendeng Itu Di Bawah Tanah Terus Akhir Jadi Ada Tau Rasanya Itu Mulanya Wali Song Orang Sehingga Gendeng Atap Kayu Jadi Jadi Tapi Wali Song Apat Jirami Malah Jadi Malah Larang Mulanya Nanti Di Tangklet BGK Ngalim Terus Kulanya Nggak Kau Ngalim Salah Situ Om Agen Gendeng Waduh Tidak Jawab Mas Beto 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 Mati Dibergi Perk Beto 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 Filosofinya Kenapa Dulu Para Wali Banyak Kekik Kacen Buatkan Kerso Gendeng Buatkan Corona Sederhana Ada Filosofinya Kalau Dibilang Sederhana Lebih Susah Lebih Mahal Kan Gitu Dampil Jerami Dampil Kayu Jati Langkung Larang Panas Itu Macem Macem Filosofinya Tapi Alami Pengheran Ditandai Menusah Susu Susu Ibu Susu Ibu Bancar Terima Seorang Ibu Banyak Mengkonsumsi Kacang Panjang Lucu Seng Dedi Mustafas Yang Meletik Ini Seng Anting Lahir Nawa Ngalim Alam Profesor Doktor Itu Bergantung Susu Ibu Susu Ibu Menggeletek Bergantung Kacang Panjang Kacang Panjang Geletek Tletong Berkesubur Tletong Asuh Barang Itu Pangeran Pangeran Rang Akan An Am Rojo Koyo Misteri Tuhan Wainnalakum Fil An Am La Ibram Ini Pengairan Surat An Am Ini Diterjemah Pengairan Surat An Am An Maknanya Rajo Koyo Itu Sang Faham Wong Alim Wong Alim Yang Dicebut Bahwa Ayat Bayinat Fisudur Lathina Utul Jadi Quran Ini So Jelas Maknanya So Jelas Kersani Iku Dada Wong Wong Sing Utul Hilang Anak Sing Utul Ilmah Numpang Limat Bapam An 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 Tapi Cerdas Mikir Dewi Rato An 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 menggantung ulama terus di latihan karena kuat kalau orang isu mikir dewa, sok cuardas barang tahu kenapa ada surat an'am, tidak tahu saya faham, karena apa sukat dibagas Qur'an, apa wafah kihatau wa abba abba maknanya mer'al an'am karena tanganannya kewan, gue sukat itu unsur kehidupan gue sukat itu unsur kehidupan, gue melahirnya sehatnya kewan, kewan melahirnya susu susu jadi kebutuhan pokok, apa manu? manusia itu sebenarnya, anna soba benal ma'an, apa? soba thumma syaqqa kenal ardu, apa? syaqqa fa'ambasna fiha habba wa'ina bawa qotba wa zaitunaw wa nakhla wahada'ika khulba wa faqihatau wa baumata allakum walian amikum jadi, kebutuhannya manusia itu dibareng sama kebutuhannya an'am kalau an'amnya sehat yang manusia ini? sehat maka ini mata allakum walian amikum jadi, gue di pengirahan mau dipadak sama an'am, gue gantung sama apa? an'am maka ini Qur'an apa? an'amau wa anasiyah kathirah jadi, faham ya? sebagian ayah tak disebut apa? an'amau wa anasiyah apa? kathirah jadi, wawah disebut apa? mata allakum walian amikum bukan, gue terus dong itu terus, gue ngaji ngerti ini ngerosoparak pengirahan jadi, mergi sakit nerang, kenapa Qur'an yang jari bahalawa mau terima bakas suket, bakas an'am karena, ini sirinya luar biasa, karena kehidupan manusia bergantung an'am sampai rumputan, sampai tetumbu, tetumbuan kawawa innalakum fil an'amil ibrah nusqikum mimma fi budunihi mimpayni farsiw, wadhamillabanan khalison sa'ighal lishyaribin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati